Jelang libur Natal dan Tahun Baru, harga tiket pesawat dari kota Banda Aceh menuju sejumlah rute domestik mengalami kenaikan. Kenaikan dikeluhkan calon penumpang di Bandara Sultan Iskandar Muda, Belang Bintang, Aceh Besar. Selain mahalnya harga tiket, keluhan juga disampaikan menyusul terbatasnya layanan maskapai dari Banda Aceh menuju rute domestik tertentu seperti Sumatera Utara. Untuk tujuan Banda Aceh Medan, sejumlah penumpang harus membeli tiket dengan harga hingga 2 juta rupiah. Kondisi memberatkan ini dikeluhkan Imelda, seorang mahasiswi di Banda Aceh. Terbatasnya maskapai yang melayani rute Banda Aceh Medan, membuat mahasiswi yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru di daerah asalnya Sumatera Utara ini harus lebih dulu terbang dan transit di Bandara Soekarno-Hatta. Meski mahal, Imelda mengaku terpaksa melakoni perjalanan tersebut akibat terbatasnya maskapai yang melayani kedua rute ini. Ia berharap pemerintah dapat menstabilkan harga tiket pesawat yang dinilai kerap naik saat momen libur Natal dan Tahun Baru. Bisa, tapi tujuannya yang enggak bisa, terbatas. Karena kami maunya ke Medan, tapi enggak ada ke Medan. Dia harus ke Jakarta dulu, mutar. Sayang aja, vouchernya kurang dari harga tiket. Kalau harga tiket sendiri? Harganya 1 jutaan ini. Kemedan? Maksudnya, ke Medan 2 jutaan. Kemedan 2 jutaan. 2 jutaan? Tapi di Garuda-nya enggak ada yang ke Medan. Harus mutar lagi dari Jakarta. Itu kan lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi. Susah. Maunya ada ya? Tapi kalau yang maskapai lain ada? Maskapai lain ada. Cuman karena kita udah ngambil itu ya Garuda. Sementara itu, saat libur Natal dan jelang Tahun Baru, belum terlihat lonjakan penumpang di Bandara Sultan Iskandar Muda Belang Bintang. Hingga saat ini, aktivitas di Bandara Sim melayani 20 jadwal keberangkatan dan jadwal ketibaan setiap harinya. Mengantisipasi lonjakan penumpang PT Angkasapura II selaku pengelola Bandara Sim telah melakukan sejumlah antisipasi, diantaranya mendirikan posko terpadu. Posko di terminal keberangkatan ini didirikan sejak 12 Desember hingga 3 Januari 2023 mendatang. Dari Kabupaten Aceh Besar, Tim Liputan Aceh melaporkan.